Efek Hampton Efek Hampton Dalam peristiwa efek fotolistrik, cahaya yang dijatuhkan pada plat logam, diperlakukan sebagai paket energi yang disebut foton. Foton tersebut mengalami peristiwa tumbukan dengan elektron. Peristiwa tersebut berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Arthur Holly Campton melakukan penelitian hamburan sinarex, menghasilkan fenomena baru, yaitu pergeseran panjang gelombang atau perubahan frekuensi sebelum dan sesudah tumbukan. Gejala ini dijelaskan oleh Campton dengan menganggap bahwa yang terjadi adalah tumbukan antara kuantum cahaya, foton, dan elektron bebas. Adapun energi foton setelah tumbukan akan berkurang. Menurut teori klasik, pengurangan energi tidak akan diikuti oleh perubahan frekuensi atau panjang gelombang. Namun, menurut teori kuantum, perubahan energi berarti akan terjadi perubahan frekuensi dan perubahan panjang gelombang. Perhatikan simulasi eksperimen Campton berikut ini. Pada eksperimen, Campton menembakkan sinarex pada suatu elektron bebas dalam keadaan diam, berupa foton. Ketika foton menumbuk elektron, foton terhambur dengan sudut teta dan mengalami perubahan panjang gelombang menjadi lebih panjang daripada panjang gelombang semula. Hal ini menunjukkan bahwa foton kehilangan sebagian energinya, sebagian energi foton diberikan kepada elektron, sehingga elektron memiliki energi kinetik. Dengan menggunakan hukum kekekalan energi, dan hukum kekekalan momentum, didapatkan persamaan hamburan Campton sebagai berikut. Di mana, lambda sama dengan panjang gelombang sebelum tumbukan. Lambda aksen, sama dengan panjang gelombang setelah tumbukan. H, sama dengan konstanta plank. C, sama dengan cepat rambat ke haya. Teta, sama dengan sudut simpangan foton. M0, sama dengan masa diam elektron. Dari persamaan di atas. H, per M0 dikali C. Disebut juga panjang gelombang Campton, lambda C. Nilainya adalah 2,43 dikali 10 pangkat minus 12. Contoh, sinar X dengan panjang gelombang sama dengan 0,20 nanometer, dihamburkan oleh sebuah balok karbon. Sinar X yang dihamburkan diamati menyimpang 45 derajat terhadap arahnya semula. Hitung panjang gelombang sinar X yang dihamburkan ini. Penyelesaian Diketahui Panjang gelombang sebelum tumbukan, konstanta plank, masa diam elektron dan cepat rambat ke haya, sebagai berikut. Ditanya Panjang gelombang hamburan, atau panjang gelombang setelah tumbukan. Jawab Dengan memasukkan data-data ke dalam persamaan berikut, maka akan diperoleh panjang gelombang hamburan adalah sebesar. 0,200711 nanometer Terima kasih Hold me close till I get up